Musik Kayu tidak pernah berhenti untuk memenuhi kebutuhan manusia Untuk bahan baku kertas, pensil, sumpit, kayu lapis, triplek, mebel, dan berbagai macam kebutuhan lainnya Kebutuhan yang terus meningkat itu bertolak belakang dengan kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh PBB, dunia, dan juga pemerintah Pohon merupakan paru-paru dunia yang berfungsi sebagai pencegah global warming Yang memanaskan suhu bumi sehingga es dikutub bisa mencair dan laut bisa menghilangkan daratan bumi Mencegah banjir, tanah longsor, menghasilkan oksigen, dan juga menyerap CO2 Oleh karena itu, PBB dan pemerintah saat ini melarang penggunaan kayu yang berasal dari hutan alam Pak Bursi BDR sudah mencanangkan pada 3 tahun yang lalu Bahwa Indonesia akan melakukan emisinya oleh kemampuan kita sendiri sekurang-kurangnya 26% pada tahun 2020 Bahkan bisa 41% kalau dengan dukungan dunia antresonal Yang pertama, melalui Kementerian Kuntanaan, tadi itu program kita stop penebangan Izin-izin baru terbang pohon, stop dulu ini Kedua, lahan gambut berapa pun dalamnya, stop Tidak boleh lagi kita konversi Tidak boleh lagi kita alis fungsikan Karena gambut ini akan memberikan emisi yang tinggi Yang kedua, melakukan penanaman, mitigasi, dan adaptasi Penanaman besar-besaran Alhamdulillah sekarang publik kita, sekundar yang lain Budaya menanam sudah mendapatkan sambutan luar biasa Yang berikutnya, kita mengembangkan, industri kayu tetap harus dikembangkan Karena butuh kita Tetapi industri kayu yang berbasis hutan tanaman Jadi kalau dulu menebang dulu Untuk industri sekarang tidak Industri harus menanam Dalam hukum ekonomi, jika kebutuhan meningkat Sedangkan suplai semakin sulit dan berkurang Maka menyebabkan harga kayu semakin tinggi Apalagi untuk mendapatkan 1 meter kubik kayu Membutuhkan waktu paling tidak 5 tahun Sedangkan untuk menghabiskan 1 meter kubik kayu Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam Jika diproses di pabrik kayu Kondisi seperti inilah yang membuat berinvestasi di bidang kayu Sangat menguntungkan Karena kebutuhan terus meningkat Sedangkan suplai atau sumber daya semakin terbatas Jika Anda ingin berinvestasi di kayu Maka dengan kurang lebih investasi 16 juta Anda sudah bisa memiliki kurang lebih 100 pohon Dimana potensi panen keuntungan hasil investasi menanam pohon Anda bisa dapatkan kurang lebih dalam waktu 5 tahun Jika asumsi harga rendah Anda bisa mendapatkan 62 juta 400 ribu ketika panen Jika asumsi harga sedang Anda bisa mendapatkan hingga 83 juta 200 ribu ketika panen Jika Anda mendapatkan harga tinggi Asumsi harga tinggi Anda bisa mendapatkan 104 juta 200 ribu Ini semua adalah sebuah asumsi Dimana melihat harga jual pada saat sekarang Sedangkan hasil yang Anda peroleh Akan ditentukan harga pasar pada saat panen nantinya Ilustrasi ini bersifat prediksi dengan melihat kondisi harga saat ini Potensi yang sangat menarik di bidang investasi kayu Memang sangat menggiurkan Tetapi kita perlu tahu bahwa Dalam berinvestasi di kayu Ada beberapa tantangan dan resiko yang harus kita pelajari Berikut adalah tantangan dan resiko Yang harus kita pelajari dalam berinvestasi menanam pohon Mencari lahan yang aman secara legalitas dan lingkungan tidak mudah Pencarian lahan yang cocok untuk menanam pohon jabon Membutuhkan keahlian khusus Proses penanaman memiliki teknik khusus Maintenance pohon sampai panen membutuhkan kesabaran dan juga keahlian Manajemen sosial masyarakat Setempat membutuhkan perhatian yang khusus Jabon merupakan pohon dengan pertumbuhan tercepat Diameternya bisa tumbuh rata-rata 10 cm per tahun Dan dalam waktu 5 tahun bisa mencapai ketinggian 25 meter Dengan volume kayu hampir mencapai 1 meter kubik per pohonnya Jabon dapat mudah tumbuh pada lahan terbuka Tanah liat, tanah lempung, pot solid coklat, dan tanah berbatu Tepat untuk penghijauan lahan kritis Tidak membutuhkan perawatan yang istimewa Tahan terhadap hama dan juga penyakit Fungsinya pun sangat banyak sekali Untuk industri kayu lapis, mebel, pulp, mainan anak, korek api, sumpit, alas patu, papan, dan triplek Dan banyak sekali artikel yang telah membahas Bahwa jabon sangat menguntungkan jika kita berinvestasi di kayu Aegis memberikan jasa pemilihan dan pencarian lahan Yang sesuai secara ekologis maupun secara legalitas aman Sehingga Anda bisa mendapatkan sertifikat kepemilikan yang dilegalisir notaris Di atas lahan yang benar-benar sudah legal dan jelas Dan cocok untuk penanaman pohon jabon Aegis menggunakan metode penanaman yang unggul Karena diawasi oleh tenaga ahli kehutanan terbaik di Indonesia Yaitu Prof. Dr. Abdullah Syam Beliau adalah salah seorang staff ahli dari Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan Salah satu jabatan beliau juga adalah sebagai seorang ketua Dewan Riset Kementerian Kehutanan Sehingga beliau sangat ahli dalam mengelola proyek penanaman pohon seperti Aegis ini Aegis memberikan jaminan penggantian jika terjadi resiko bencana alam, kebakaran dan kehilangan dari pohon Anda Karena Aegis sendiri memiliki cadangan pohon 20-100% dari total pohon yang dikelola Per 1 April 2012, Aegis memiliki cadangan pohon yang sedang ditanam sebesar 56.800 pohon Aegis juga memanfaatkan teknologi untuk sistem monitoring lahannya Sehingga Anda sebagai pemilik pohon bisa memantau langsung lahan Anda melalui internet Dengan sistem iGrow dari Aegis Di Google Map pun Anda juga bisa melihat posisi dan foto situasi dari lahan-lahan Aegis Anda Aegis merupakan program dari PT Global Media Nusantara yang memiliki legalitas yang lengkap dan track record yang baik Berikut adalah legalitas-legalitas dari PT Global Media Nusantara Ini merupakan kantor perwakilan dari PT Global Media Nusantara yang tersebar di hampir seluruh Nusantara PT Global Media Nusantara juga telah banyak memiliki sertifikat maupun penghargaan dari berbagai pihak baik lokal maupun internasional PT Global Media Nusantara juga pernah memiliki The Winner Indonesia Award Dimana adalah sebuah penghargaan berkualitas yang ditandatangani oleh 3 orang menteri Dan ini adalah perusahaan-perusahaan besar terkemuka di Indonesia Dan juga ada BUMN di dalamnya yang mempercayakan pembuatan sistem dalam perusahaannya Menggunakan jasa dari grup PT Global Media Nusantara Aegis merupakan program yang sangat mulia Karena memiliki banyak sekali manfaat di luar nilai ekonominya sendiri Yaitu mengurangi dampak global warming Menghasilkan oksigen Menyerap CO2 Menyelamatkan lahan kritis Memberdayakan masyarakat Mencegah banjir dan juga erosi Di samping itu Program Aegis juga mendapatkan pahala dari Tuhan Berdasarkan beberapa dalil berikut Bahwa menanam pohon Maupun merencanakan masa depan Adalah sesuatu sunah dari Nabi Sehingga kita ketika kita menjalankan program ini Kita juga mendapatkan pahala Bermuda Bermuda Pertitulian Bermuda ier Kau Sampai Kau Terima kasih.